Demi mengejar burung lovebird, kesayangannya yang lepas seorang pemuda di Surabaya, Jawa Timur nekat memanjat gardu listrik tegangan tinggi. Akibatnya pemuda tersebut kesetrum dan tersangkut di antara besi pembatas gardu selama lebih dari satu jam. Martinus Maneno hanya bisa pasrah tergantung di tiang trafo tegangan tinggi di jalan rungkut Surabaya, Jawa Timur. Sambil menunggu pertolongan datang, warga dan polisi terus memberikan semangat kepada Martinus untuk bertahan. Setelah tergantung selama lebih dari satu jam, pemuda 23 tahun ini akhirnya dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran menggunakan Bronto Skylift. Menurut warga, Martinus nekat memanjat tiang listrik untuk mengejar burung lovebird, kesayangannya yang lepas. Padahal pemuda yang bekerja di pergudangan kayu ini telah diperingatkan warga agar tidak memanjat tiang listrik. Burung lapetnya terlepas dari sangkar, oleh sekuriti petugas pergugangan yang disampaikan, jangan masuk, itu tidak boleh karena itu ada tegangan tinggi. Rupanya dia masuk ke gudang, gudang tempat yang bekerja, tapi ketangnya bersebelahan. Mereka nak berganti dua langsung ke atas atap, ternyata sudah tergantung di atas. Korban yang mengalami luka bakar selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk menjalani perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Iuda Prawira, Ainyus melaporkan.